Al-Fatihah Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan para sahabat Manfadra Channel Semoga senantiasa kita dirahmati oleh Allah SWT serta dilancarkan rizkinya. Amin Membaca salawat Nabi sangat dianjurkan bagi kaum Muslim Karena memiliki banyak manfaat dan keutamaan Salah satunya adalah yang terpenting memperoleh syafaat atau pertolongan dari Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak Keutamaan salawat Nabi dapat mendatangkan ampunan Allah dan menjadikan kehidupan menjadi lebih berkah Serta dipermudahkan dalam segala urusan Salah satu anjuran untuk membaca salawat terdapat dalam Al-Quran Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi Hai orang-orang yang beriman bersalawatlah kalian kepada Nabi Ucapkanlah salam penghormatan kepadanya Quran Surah Al-Ahzad ayat 56 Berbagai macam keutamaan terdapat dalam mengamalkan salawat ini Yang pertama Dihapuskan dosa-dosa Memfaat membaca salawat Nabi adalah menghapus dosa-dosa yang pernah dilakukan semasa hidup Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis Bukhurairo Barang siapa yang bersalawat kepada aku di hari Jumaat Sebanyak 80 kali nisjaya Allah akan mengampuni dosanya selama 80 tahun Selanjutnya dikabulkan segala hajat dan harapan anda Manfaat lain dari membaca salawat Nabi ini adalah dikabulkan hajatnya oleh Allah Hal tersebut jelaskan dalam hadis berikut Barang siapa bersalawat kepada aku di hari Jumaat 100 kali Maka Allah akan mengabulkan baginya 100 hajat Yang 70 dari kebutuhan akhirat dan 30 dari kebutuhan dunia Dan Allah membebankan salawat tersebut kepada malaikat Hingga mengaturkannya kekuburanku Layaknya cahaya, hidayah yang masuk kepada kamu sekalian Dan malaikat memberitahu akan namanya Kemudian aku menetapkannya di sampingku di dalam lembaran yang putih bersih Dan dengan salawatnya aku mencukupinya Atau memberi syafaat Gelak di hari kiamat Selanjutnya didoakan oleh para malaikat Manfaat berikutnya dari membaca salawat Nabi ini adalah didoakan Hal tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Ibn Majah Barang siapa yang mengucapkan salawat untukku sekali Maka para malaikat terus-menerus memohonkan ampunan buatnya Selama ia masih membaca salawat Karena itu hendaklah seseorang hamba membaca salawat Baik banyak maupun sedikit Hadis riwayat Ibn Majah Yang selanjutnya ditunjukkan jalan menuju surga Manfaat salawat selanjutnya adalah ditunjukkan jalan untuk masuk surga Namun bagi orang yang tidak mau bersalawat kepadanya Maka akan disimpangkan dari jalan surga Hal tersebut dijelaskan dalam salah satu hadis riwayat Imam At-Tabrani Barang siapa yang aku disebutkan di sisinya Lalu ia tidak mengucapkan salawat kepadaku Maka ia akan disimpangkan dari jalan surga Hadis riwayat Tabrani Banyak salawat yang dianjurkan diamalkan oleh para kiai besar Semuanya memiliki kandungan khasiat masing-masing Dan memiliki keunggulan yang tidak bisa dibandingkan satu sama lain Salah satu salawat yang dianjurkan atau diamalkan tersebut adalah Salawat Jibril Sekedar diketahui Salawat Jibril adalah salah satu salawat yang sangat dikenal Lafat salawat yang dijizahkan banyak ulama ini sangat pendek Bahkan paling pendek di antara yang lainnya Lafatnya adalah sebagai berikut Salallahu ala Muhammad Beliau menjelaskan bahwa salawat Jibril biasa dipakai sebagai wiritan rutin Sebanyak seribu kali oleh para kiai kuno Untuk membuka jalan memperoleh berkah dalam segala upaya Cara bacanya bisa sekaligus seribu kali Bisa juga dicicil sehabis solat maktubah atau solat lima waktu dua ratus kali Namun bila punya hajat yang mendesak dan ingin segera diijabah oleh Allah SWT Seribu kali tersebut hendaknya dibaca dalam satu majlis atau satu kali duduk tidak boleh berhenti Dilakukan setelah solat hajat dua rakaat yang sebaiknya didirikan tengah malam Agar lebih mustajab dan afdol setelah selesai membaca seribu kali lalu membaca doa Tawasul Jika hajat anda dirasakan sulit dicapai menurut ukuran kemampuan anda Maka solat tersebut dibaca sebanyak lima belas ribu kali Dengan tata cara seperti di atas Wallahu'ala'mu bisawab